Selamat siang dulur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah lama ya tidak upload video Untuk kesempatan kali ini saya akan Membahas Atau Review ya Tentang power kelas D Di depan saya sudah ada 3 Tipe kelas D Benar yang 2 ini sama Tipe D900 Dan yang 1 ini D2K Untuk D900 yang ini sudah pernah saya review Dan saya coba ya Dan hasilnya Sudah bagus ya untuk rumah Cocok Kelas D ini bisa angkat 15x2 Dengan Menggunakan Trafo Cukup dengan 10 Amper ya 10 Amper Trafo kotak bisa SMPS bisa Dengan volt Minimal 45 45 CT Atau sekitar 63 DC ya Jadi bisa angkat untuk 15 in Kali 2 Yang sudah saya coba Menggunakan ACR 15600 Lalu Untuk kelas D yang kedua Nah ini juga sama Kelas D900 Kelas D900 Subwoofer Nah ini ada subwoofernya ya Jadi untuk Yang pertama ini Suaranya Flat ya Jadi untuk Kita Mau buat subwoofer Tergantung Acessoriesnya Nah kalau yang kedua ini Plus subwoofer Jadi kelas D900 Subwoofer Untuk yang D900 Subwoofer ini Belum Saya coba Ini sudah saya pasang Untuk Input Dan Volumenya Jadi perbedaannya Untuk yang Flat ini Disini ada Speaker protect Ini beda Beda Produksi ya Yang ini Sudah Include Atau Sudah terpasang Speaker protect Sedangkan yang Ini Belum ada Speaker protect Lalu Perbedaan yang Kedua Kalau disini Flat ya Nggak ada Nggak ada Untuk Subwoofer Kalau yang ini Ada Saklar Disini ada Sweetnya Saklar Ya Jadi kalau Untuk Kesini Ke kiri Itu Main input Jadi dia bisa Untuk Flat ya Kalau kita Arahkan ke Kanan Ini Kalau kita Arahkan ke Kanan LPF Dia akan Berubah Karakter Menjadi Subwoofer Seperti itu Lalu Yang ketiga Ini Kelas D Tipe D2K D2K ini Memakai 4 MOSFET Oh Sorry Yang ini Tadi Saya Belum Jelaskan Yang D900 Pakai 2 MOSFET Dengan Tipe IRF P2 Sebentar IRF P250N Ya Untuk Fetnya MOSFET Untuk Yang Subwoofer Sama Dia pakai IRF P250N Ya Ini Juga Sama 900 Pakai 2 MOSFET Sedangkan Yang Ini D2K Ini Menggunakan 4 MOSFET Ya Jadi Tenaganya Lebih Besar Ya Ini Tadi Sudah Saya Coba Saya Menggunakan 15x2 Terus Ya Sangat Ringan Ya Pakai Yang D900 Saja Ringan Apalagi Pakai Yang Ini D2K Jadi Lebih Ringan Lalu Saya Coba Pakai 18 In Saya Pakai 18 In Tipe LFP 400 Punyanya Apa Itu FCF Yang KW Ya Tentunya Dengan Harga 1,4 Saya Coba Menggunakan 18 In Suara Suara Suffover Mantap Loh Jadi Saya Coba Pakai Satu Belum Saya Coba Pakai 4 Ohm Saya Pakai 8 Ohm Kalau 15 Sudah Saya Pakai 4 Ohm Lalu Disini Kenapa Kelas D Ini Dibilang Lebih Efisien Disini Saya Jelaskan Sedikit Karena Saya Juga Baru Mengenal Kelas D Ini Jadi Disebut Lebih Efisien Kenapa Karena Dengan Power Ini Menggunakan Saya Menggunakan Ini 5 Amper Kecil Ini 5 Amper Kecil Ini Untuk Tegangan Bias 12 Volt Yang Ini Untuk Tegangan Utama Saya Memakai Cuman 32 32 Jadinya Sekitar 40 Berapa Itu Ya VDC Jadi Irit Setrum Efisien Lebih Irit Setrum Karena Dengan 5 Amper Kecil Sudah Bisa Menggetarkan Atau Menggerakkan Daun Speaker 18 In Nah Disitu Yang Dimaksud Kelas D Lebih Efisien Jadi Dengan Daya Atau Tegangan Dari Trafo Yang Minimal Dia Bisa Mengeluarkan Tenaga Secara Maksimal Tapi Tidak Saya Sarankan Untuk Memakai 5 Amper Kecil Karena Ini Cuman Untuk Pengetesan Saja Untuk Pengetesan Saja Jadi Saya Menggunakan 5 Amper Kecil Untuk Lebih Maksimalnya Kita Bisa Menggunakan 20 Amper Full Atau Minimal 10 Amper Full Atau 5 Amper Full Bisa Juga Jadi Bisa Menghasilkan Maksimal Jadi Cukup Sekian Dulu Yang Bisa Saya Jelaskan Hari Ini Tentang Power Kelas D Jadi Untuk Pengetesan Suara Nanti Untuk Video Selanjutnya Kalau Yang Ini Sudah Nanti Akan Saya Coba Yang Plus Subwoofer Ini Untuk Video Berikutnya Lalu Yang D 2K Ini Saya Ingatkan Lagi Bagi Yang Belum Subcribe Silahkan Subcribe Like Dan Comment Juga Bunyikan Lonceng Biar Tidak Ketinggalan Video Video Terbaru Saya Jadi Bisa Terus Mengikuti Video Yang Saya Upload Saya Ucapkan Terima Kasih Yang Telah Mendukung Channel Channel Yang Telah Mendukung Channel Saya Channel Gumbo Karno Tidak Lupa Juga Mohon Maaf Untuk Para Senior Yang Mungkin Ada Kekurangan Dalam Saya Menyampaikan Materi Mohon Dimaklumi Karena Saya Juga Baru Mengenal Kelas D Ini Istilahnya Baru Memakai Driver Kelas D Ini Oke Dulur Cukup Sekian Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatian Dan Dukungannya Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Bagi Yang Belajar Elektro Selamat 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 Selamat